Pemirsa Polres Pemalang mengamankan seorang oknum guru dan seorang tukang kebun yang tega mencabuli seorang anak berusia 9 tahun dan masih duduk di bangku SD di Pemalang, Jawa Tengah. Guna mengelabuhi korban, pelaku mengiming-imingi korban dengan jajan dan sejumlah uang. FA 22 tahun seorang guru dan MK 65 tahun seorang tukang kebun tak berkutik ketika diamankan jajaran Satres Krim Polres Pemalang, Jawa Tengah. Kedua tersangka ditangkap karena mencabuli ADR 9 tahun siswi kelas 4 SDIT terpadu di Pemalang, Jawa Tengah yang merupakan tempat kedua tersangka bekerja. Dalam konferensi pers di Pemalang, Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengatakan MK dan FA melakukan pencabulan pada waktu yang berbeda. Pelaku FA diduga melakukan perbuatannya pada awal tahun 2023 hingga September 2023. Sementara tersangka MK melakukan perbuatannya sekitar bulan Juli 2023. Sebelum melancarkan aksinya, kedua tersangka memberikan iming-iming jajan dan sejumlah uang agar korban menuruti permintaan pelaku. Aksi pelaku terbongkar ketika ibu korban menaruh curiga lantaran anaknya, sering membawa jajan dan sejumlah uang, hingga anaknya mengakui telah dicabuli oleh kedua tersangka hingga berulang kali. Tersangka inisial MK, umur 68 tahun, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD. Jadi perbuatan tersangka FA diduga dilakukan pada awal tahun 2023, bulan September 2023. Kemudian tersangka MK diduga melakukan perbuatan sekitar bulan Juli. Ini ada dua pelaku, dua pelaku ada dua lokasi dan dua tempat. Sebelum melakukan aksinya, kedua tersangka memberikan iming-iming uang atau jajan kepada korban, kepada anak korban, saat anak korban sedang bermain di halaman sekolah sambil menunggu dicemput oleh orang tuanya. Pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar. Polisi mengamankan barang bukti yakni seragam yang dikenakan korban. Akibat perbuatannya, kini pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara, karena dijerah dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.